selamat menikmati Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat ya Kali ini saya akan membagikan cara mengatasi HP yang lemot Apa sebabnya HP bisa lemot? Tentunya karena memori internal berkurang dan RAMnya juga berkurang Kenapa bisa berkurang? Karena banyaknya pemakaian aplikasi yang dibuka di HP kalian Ada banyak cara yang dapat dilakukan Yang pertama perlu diketahui HP yang saya gunakan ini adalah HP Samsung J5 Pro Mungkin akan berbeda dengan pengaturan HP yang kalian miliki Untuk HP yang Samsung mungkin sama Cara yang pertama untuk mengatasi HP yang lemot Yaitu dengan membersihkan HP tersebut Yang pertama Cari pengaturan Kemudian pilih perawatan perangkat Diklik Di HP saya ini terdeteksi penggunaan baterai terlalu tinggi Kemudian langsung klik perbaiki sekarang Ada beberapa aplikasi yang disarankan untuk dimatikan Seperti ini Suruh tidur Tidur aja Kemudian selesai Nah disini akan terlihat Penyimpanan yang tersedia 2,4 GB Kemudian memori RAMnya 1,1 GB Pembersihan ini bisa ditingkatkan lagi dengan cara yang lain Ini cara yang pertama Cara yang kedua Ke menu pengaturan Kemudian pilih aplikasi Setelah itu Klik Tanda 3 di atas ini Titik 3 di atas Kemudian Urutkan berdasarkan Ukuran Nah disini terlihat Beberapa aplikasi Memiliki Memori yang besar Ada WhatsApp Kemudian ini ada aplikasi Yang lainnya Coba kita klik yang WhatsApp Kemudian pilih penyimpanan Nah di penyimpanan ini Yang perlu diperhatikan adalah Memori Memorinya ada 19,18 MB Itu yang harus kita bersihkan Yaitu dengan cara mengklik hapus memori Jangan hapus data ya Hapus memori Klik Sekarang memori nya jadi 0 Kita kembali Kemudian turun lagi di aplikasi di bawahnya Klik penyimpanan Nah disini memorinya ada 300 MB Sekarang kita bersihkan dengan klik hapus memori Kemudian kembali lagi Lalu Aplikasi selanjutnya Ada foto Penyimpanan Hapus memori Begitu Facebook dan seterusnya Semakin banyak Kalian bersihkan akan semakin Banyak ruang yang tersisa di memori internal Sekarang kita lihat Ukuran memorinya Apakah bertambah Nah sekarang Jadi 3 GB Tadi kan 2,4 GB Bertambah lagi Karena ada yang kita bersihkan Nah itu Cara yang kedua Sekarang Ini masih bisa kita tingkatkan lagi Penyimpanan memori ini Dari 3 GB menjadi lebih banyak lagi Yaitu dengan cara Mendownload aplikasi Kemudian ketik File Manager Ya ini ya File Manager Pilih Pilih Yang File Manager Plus Yang ini ya Klik yang ini Klik Nah kemudian Kalian unduh Setelah terinstall Lalu dibuka Seperti ini Tampilannya Seperti ini tampilannya Selanjutnya Kalian klik Tanda titik 3 Di pojok kanan atas ini Kemudian klik Analisis Setelah terbuka Setelah terbuka Sekarang fokus di File yang besar ini dulu File yang besar ini dulu Ini di klik Nah disini Ada beberapa File yang tersembunyi Seperti ini MSGStore Ini banyak sekali File yang tersembunyi Kemudian Ini MGStore ini Asalnya dari Whatsapp Tapi tidak masalah ini Kalian hapus Tidak masalah Tidak berpengaruh Dengan Whatsapp Kemudian ini Perlu dihapus juga Dan masih banyak lagi Yang perlu dihapus Tinggal dipilih Mana yang Perlu dihapus Di file manager plus ini Akan berurutan File yang paling besar Sampai file yang terkecil Nah seperti ini Ini file yang tersembunyi Ini tidak akan terlihat Di Pengaturan hp kalian Kecuali kalian Mendownload file manager plus ini Jadi klik saja ini Satu Dua Kemudian ini juga Dihapus Klik saja Kemudian klik hapus Oke Nah setelah itu Kembali Sekarang lihat di File Cace ini Ada 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 Setelah sudah bersih Coba kita lihat Di Memori internal Tadi Sebelum Dibersihkan Melalui file manager plus Besar Memorinya adalah 3 GB Apakah bertambah Baik kita klik Ya betul Bertambah menjadi 4,2 GB Jadi signifikan Sekali ya Itu bisa Kalian ulang-ulang Terus Disini nanti Bisa diulang terus Dibersihkan Setiap saat Satu hari Dibersihkan Setiap saat Setiap hari Seperti itu Sehingga Memori Internal Kalian tetap Terjaga Mungkin itu saja Yang bisa Saya berikan Atau yang bisa Saya bagikan Ilmunya Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Apalagi Yang memiliki HP Dengan kapasitas Memori Yang sedikit Untuk Pusing sekali Sebentar-sebentar Harus Hapus File Harus Hapus File Padahal File itu penting Nah Dengan adanya File manager plus Ini Kalian bisa Menghapus File yang Tersembunyi Yang tidak penting Terima kasih Sudah menonton Video ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Dan juga share Ketaman kalian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih